yuk selamat datang di channel gua lagi sekarang gua bahas bina bni lagi sorry gua jarang upload karena subscriber gua dikit jadi kalo yang mau update tentang bina bni atau seputar perbankan bolehlah di follow eh di subscribe terus di share ya kan tonton juga biar semangat uploadnya oke gua sekarang lagi sama Andri Andri ini orang pertama kali gua temuin di tes bina bni ya awal awal nah jadi banyak pertanyaan dari kalian gitu soal jenjang karir di bni kayak kak jenjang karir bina bni gitu kan banyak banyak yang nanya kak karir di bina bni ada jenjang karirnya nggak gitu atau jelas nggak atau kalo udah kontrak kita kemana gitu kan nanti kita jelasin sekarang kalo waktu awal-awal kontrak kejelasannya gimana Andri gimana kejelasannya sih cuma kita kontrak 2 tahun kalo BO ya 2 tahun udah 2 tahun sih yaudah aja gitu kalo bina yaudah namanya juga magang kan jadi udah nggak ada kejelasan kalo di kontrak kayak gitu cuman ternyata ada jalan lain untuk bina tuh sekarang ada jalan lain iya betul ternyata bina tuh sekarang ada jenjang karirnya nggak pasti juga sih iya sebenernya nggak pasti sih bukan jenjang karir tidak ada satu syarat yang membuat bina tuh ada jenjang karirnya syaratnya tuh harus rekomendasi dari pemimpin cuy rekomendasi dari pemimpin nah jadi gini ceritanya gue pertama kali masuk sama dia gambling bener-bener gambling karena pertama nggak ada jenjang karir sama sekali terus kita back office itu 2 tahun sedangkan teller kan 3 tahun kita cuma 2 tahun sedangkan umur kita udah mentok-mentok ya sudah udah mentok-mentok ya udah tuir lah gitu kan terus kita juga gambling dan akhirnya kita judi akhirnya judi itu dalam artian kita kita ngambil yang kejelasannya belum jelas gitu nggak ada kejelasannya gitu untuk jenjang karir gitu kan akhirnya kita ambil itu tetep dengan optimis sama yang kita kasih kinerja yang terbaik gitu kan yang bisa kita kasih akhirnya muncullah muncidnya nah ada keajaiban ternyata di BINA BNI di BNI itu gitu kan nah gue 8 bulan kerja jadi BINA BNI ternyata ada pembukaan ADP internal jadi penerimaan pegawai tetap internal bukan buat eksternal ya internal gitu 8 bulan nah dia juga ikutan dia juga ikutan dia juga ikutan cuman yang pertama lolos itu gue dia belum jadi dia sempet gagal dulu sekali ya kan ya gagal nah udah gitu lama nggak ada nggak ada adipil apa nggak ada program pengangkatan lagi tiba-tiba kemarin ada nah dia cobain masukin lagi atas rekomendasi pemimpin pemimpin nah udah dapet rekomendasi pemimpin dia ikut tes akhirnya lolos anjay selamat brother setelah hampir 2 tahun kerja 2 tahun kerja ya udah 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 injuri time nih soalnya gini kalau misalnya kalian nggak lanjut ke adipi atau odipi ya karena mau nggak mau lo di cut gitu pasti di cut langsung iya 2 tahun kerja magang udah cut gitu lo ya udah keluar gitu nggak ada perpanjang sama sekali iya tapi ada sertifikat cuy enaknya iya lu dapet sertifikat jadi kalau kalau lo mau cari kerja lagi ya agak gampang lah karena punya sertifikat dari BUMN kak hmm gitu loh temen-temen jadi jangan khawatir lah jangan khawatir bener gini tapi kalau kerja kita bagus iya gimana ya kalau kerja kita bagus dilihat pemimpin gitu ya kita berkontribusi kan otomatis pemimpin juga kan pasti nggak rekomendasiin kita kan dan akhirnya kayak kita berdua lah dapat mujijat gitu Alhamdulillah ya Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung lah yang yang dari bina BNI gitu ya dari magang yang nggak kejelasannya nggak ada gitu jadi sekarang on the way pegawai tetap amin amin ya Alhamdulillah gitu jadi gini sebelum lo milih bina BNI gitu lo harus tau konsekuensinya apa terpahitnya ya lo kontrak 2 tahun atau 3 tahun cut itu terpahitnya tapi kalau misalnya lo optimis lo percaya sama kinerja diri lo sendiri lo optimis dengan apa lo bisa ngelakuin yang terbaik untuk BNI ya lo masuk dan jangan pernah khawatir ya jangan pernah khawatir sih kalau kata gue sih kecuali lo orang yang pesimis dan lo pengen yang pasti gitu nah kalau pengen yang pasti pasti sih mending ODP aja ya mending ODP aja ke sana ada Ruki loh Ruki langsung Ruki langsung Ruki langsung ke manager ya Ruki itu gradenya langsung 10 loh langsung grade 10 ODP 8 Ruki 10 loh kalau bina minus kali ya hahaha bina minus kalau bina minus kalau kita mesin mal sebelum jadi pegawai tetap jadi pegawai tetap gitu paling ntar kalau jadi pegawai tetap gradenya 4 ya atau 5 5 5 ya gitu nah untuk ini untuk pertanyaan seputar kejelasan jenjang karirnya ya nah gue rasa cukup jelas gitu kalau lo orang yang optimis lo percayakan diri lo sendiri dan lo bisa memberikan yang terbaik untuk BNI kontribusi pasti BNI juga ngeliat kinerja lo dan BNI juga gak bakal diem gitu dan gak bakal istilahnya menterlantarkan lo gitu yang punya kinerja bagus gitu aja sih nah untuk kemarin kemarin nanya ke gue banyak banget ya sorry banget yang di DM gak gue bales atau lama balesnya gitu loh slow respon buat pacar yang marah? bukan oh bukan bukan pacar gue marah karena gue kesibukannya padat banget dari Senin sampai minggu gitu karena gue kerja sampingan juga jadi ya gitu sorry banget cuman kalau misalnya masih ada yang mau nanya kemarin kemarin juga masih banyak yang nanya dan gue jawab dan ada dua atau tiga orang yang ee apa ya lulos lulos ntar gue gue share deh siapa aja yang lulos jadi dia konsultasi tentang gimana sih psikotestnya apa aja sih testnya nah itu kita aku aku berusaha bantu mereka dan akhirnya lulos congratulations buat kalian yang lulos yang belum lulos bisa coba lagi dan buat yang baru selamat mencoba oke ada ini gak pesan-pesan buat adek-adek baru BNA BNI kita gak ada lah udah gitu gitu aja yaudah ini promosiin dikit ya dia kasihan jomlo mulu gak dapet-dapet pacar mulu nah buat adek-adek yang mau masuk BNA BNI atau sekarang udah jadi BNA BNI boleh nih liriknya tag instagramnya gue taruh disini atau gue taruh di bio ya oke thank you jangan lupa subscribe biar gue lebih semangat untuk update tentang dunia BNA BNI atau perbankan ya kalau misalnya kalian butuh referensi atau butuh gambaran tentang kerja di bank itu seperti apa dan apa aja yaudah silahkan komen nanti komen terbanyak gue yang bikin videonya oke bye